Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Kamel Tutorial Channel yang membahas tentang tutorial aplikasi Sosial Media, Game dan lain-lain Di video ini Saya akan menjelaskan mengenai cara mendaftar Dan cara menggunakan aplikasi BeliBli.com Yang disebut aplikasi belanja online Terpercaya Di sini kamu bisa Membeli berbagai macam Kebutuhan Seperti produk harian Baik itu Sembako Perawatan rumah tangga, perawatan kulit Barang elektronik Semua lengkap ada di sini Karena Aplikasi BeliBli.com ini Termasuk aplikasi yang Terkenal Bahkan Jauh lebih Dulu Daripada aplikasi-aplikasi Marketplace yang ada saat ini Oke Untuk mendaftar Teman-teman Sebelum saya melanjutkan Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini Jangan lupa untuk subscribe Agar nantinya bisa mendapatkan Video-video tutorial terbaru Dan bermanfaat dari channel ini Nah untuk mendaftar Silahkan saja Buka aplikasinya Kemudian untuk Mendaftar akun Di aplikasi BeliBli.com ini Klik saja di bagian Akun Nah di bagian ini Yang ada di bagian kanan bawah Silahkan di klik Kemudian Lihat yang ada di atas Klik di bagian masuk Atau daftar Nah di sini Buat yang belum punya akun Teman-teman Klik di tulisan daftar ini Kemudian Isikan nama Lengkap Ini hanya sebagai contoh Teman-teman ya Tapi Bagi teman-teman Silahkan Tulis nama lengkapnya Kemudian email Atau nomor hp Dan kata sandi Namun Kalau misalnya Mau lebih mudah Bisa juga Menggunakan Aplikasi Atau akun facebook Misalnya saya coba Contohkan ini Nah di sini Teman-teman Tidak perlu mengisi Nama lengkap Nomor hp Dan lain-lain Bisa juga Menggunakan Akun facebook Atau akun google Asalkan Nama akun facebook Teman-teman itu Sesuai dengan Nama tanda pengenal Yang ada di ktp Begitu itu Lebih bagusnya Teman-teman Karena nantinya akan Jika Nanti Sudah Membeli barang Dari aplikasi Beli-beli Dan Kurir Menanyakan Identitas kita Untuk Sebagai Apa ya Biar Tidak ragu Kurirnya Jadi bisa Lihat Nama kita Di ktp Begitu teman-teman Nah ini Saya coba Contohkan Nama lengkap Misalnya Kemudian Kata sandi Kemudian Kalau misalnya Sudah Isi nama lengkap Email Kemudian Kata sandi Klik Klik Daftar Teman-teman Tunggu Sampai Beberapa Saat Nah Disini Aplikasi Beli-beli.com Akan Mengirapkan Kode OTP Ke Atau Kode Verifikasi Ke Ke Email Yang Sudah Didaftarkan Tadi Masukkan Kode Verifikasinya Disini Dan Klik Verifikasi Klik Lanjut Lanjut Sampai Selesai Kemudian Disini Juga Jangan lupa Untuk Verifikasi Nomor HP Klik Verifikasi Nantinya Teman-teman Akan Menerima Pesan Dari Aplikasi Beli-beli.com Ini Oke Ini keluar Sendiri Teman-teman Kita Coba Lagi Disini Pastikan Teman-teman Juga Melengkapi Data diri Di aplikasi Bli-beli.com 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 Nah disini Kamu sudah melakukan silahkan Cekin boku oke Kita coba cek terlebih dahulu Disini gak ada tautan makanya saya Juga agak bingung ya Kenapa tidak bisa Didaftar lakukan lagi Oke kita skip dulu teman-temannya Yang paling jelas Pastikan teman-teman juga Menulis nomor hp disini agar nantinya Kalau ada Barang yang belum sampai begitu Itu bisa dihubungi Oleh Kurirnya Misalnya sudah Ini sudah Oke ini saya coba Masukkan lagi teman-teman Kalau misalnya ini Ini sudah berhasil Didaftarkan teman-teman ya Sudah berhasil di verifikasi Baik itu Lewat email atau lewat nomor hp Nah disini Teman-teman bisa belanja Apa saja Mau belanja Makanan Pakaian HP Bisa semuanya dibeli disini Teman-teman Saya contohkan Misalnya saya mau beli jaket ini Sweater Nah disini ada diskon 20% Dari yang awalnya 150.000 Ini sekarang Jadi 120.000 Ini mereknya Tidak ada Kategori Pakaian pria Bahan tebal Lembut dan nyaman Dipakai Ini alamatnya Berada di Kota Cimahi Jawa Barat Kecepatan Respon 97% Lulasan Positif 94% Jadi pastikan Teman-teman Kalau mau beli Barang gitu Dimana aja Pastikan Lihat dulu Profil Pembelinya Apakah Benar-benar Meyakinkan Atau bisa Dipercaya Berlebih Bagusnya Lagi Itu Baca Ulasan Yang diberikan Oleh Pembeli Lain Atau Konsumen Lain Di Toko Yang Dibeli Tersebut Misalnya Disini iPhone Mini Rate Ready Garansi Resmi Ini Belum Ada Ulasan Kebanyakan Yang komen Disini Adalah Untuk Menjual Kembali Teman-teman Atau Yang biasa Dikenal Dengan Resellernya Misalnya Teman-teman Mau beli Pakaian Disini Mau beli Satu Misalnya Silahkan Klik Beli Sekarang Yang ada Di bagian Kanan Bawah Ini Misalnya Sudah Oke Tinggal Tinggal Klik Beli Sekarang Lalu Kemudian Checkout Nah Disini Teman-teman Yang Mau pesan Itu Harus Menambahkan Alamat Alamat Silahkan Isi Dengan Benar Disini Terkadang Ada kesalahan Jadi Bagusnya Itu Ditulis Secara Manual Saja Kemudian Nama Penerima Jangan Lupa Ditulis Nomor HP Dan Alamat Lengkap Itu Harus Benar-benar Sesuai Kemudian Kemudian Kalau Semuanya Sudah Disimpan Ditulis Dengan Benar Dan Detail Jangan Lupa Untuk Klik Simpan Di Bagian Bawah Ini Kalau Semuanya Sudah Lengkap Lanjutkan Dengan Checkout Dan Nantinya Teman-teman Bisa Melakukan Pembayaran Pelakuan Pembayaran Disini Bisa Menggunakan Rekening Baik Itu Rekening Mandiri BNI BCA Dan Lain-lain Semuanya Lengkap Di Aplikasi BliBli.com Ini Selain Itu Di Aplikasi BliBli.com Ini Juga Melayani Pembelian Atau Pembayaran Menggunakan Metode COD Ini Saya Tidak Melanjutkan Nanti Takutnya Ada Saya Melakukan Pemesanan Karena Ini Hanya Sebagai Contoh Saja Yang Jelas Kalau Misalnya Teman-teman Mau Melakukan Pembelian Ini Tinggal Klik Checkout Saja Nantinya Akan Muncul Nomor Rekening Begitu Teman-teman Itu Bisa Dipilih Tapi Alamatnya Harus Dilengkapi Terlebih Dahulu Untuk COD Nanti Tinggal Dipilih Saja Kalau Abisanya Ada Pilihannya Teman-teman Jadi Kita Tidak Perlu Transfer Cukup Bayar Saat Barangnya Sudah Sampai Kebanyak Namun Kebanyakan Saya Atau Keseringannya Saya Menggunakan Metode Transfer Karena Cukup Jarang Sekali Kalau Yang Jualan Di Aplikasi Marketplace Besar Seperti Shopee Tokopedia Atau Beli Beli Dotcom Ini Kebanyakan Itu Saya Tidak Pernah Merasa Kecewa Nah Buat Teman-teman Yang Saya Mengasih Tips Kalau Misalnya Mau Beli Barang Atau Apapun Itu Di Marketplace Seperti Shopee Tokopedia Beli Beli Dotcom Ini Pastikan Teman-teman Lihat Terlebih Dahulu Profil Penjualnya Berapa Jumlah Barang Sudah Berhasil Dijual Kemudian Juga Ulasan Yang Diberikan Oleh Konsumen Atau Pelanggannya Apakah Positif Atau Negatif Itu Silahkan Baca Terlebih Dahulu Biasanya Itu Ulasan Yang Diberikan Itu Kalau Memang Benar Amanah Atau Tidak Boong Gitu Biasanya Ada Contoh Produk Yang Sudah Dikirim Sudah Diterima Begitu Teman-temannya Biasanya Itu Kalau Ulasan Itu Buat Toko Toko Yang Memang Sudah Jam Terbang Tinggi Dan Penjualannya Sudah Banyak Namun Kalau Misalnya Mau Beli Dari Toko Yang Masih Baru Atau Penjualannya Belum Terlalu Banyak Ini Teman-teman Pastikan Lihat Dulu Seberapa Meyakinkan Penjual Tersebut Begitu Nah Dari Sini Minimal Ada Apa Ya Ada Simbolis Seperti Nah Kalau Di Aplikasi Libri.com Ini Ada Top Ratenya Itu Kemungkinan Memang Penjualnya Memang Beneran Amanah Dan Terpercaya Teman-teman Kemudian Jenis Atau Kualitas Produk Yang Ditawarkan Juga Bener-bener Berkualitas Karena Tidak Sembarangan Juga Toko Toko Atau Penjual Yang Bisa Mendapatkan Penghargaan Top Rate Ini Disini Juga Saya Yakin Ini Gambar Yang Ada Di Foto Dan Juga Real Itu Sama Bisa Dilihat Dari Kualitas Fotonya Tapi Buat Teman-teman Yang Mesti Ragu Mungkin Bisa Membeli Dari Toko Toko Besar Yang Jam Terbang Sudah Tinggi Dan Jumlah Penjualannya Sudah Banyak Itu Untuk Menjaga Terjadinya Kendala Teman-teman Atau Hal-hal Yang Tidak Dienginkan Di Saat Melakukan Pembelian Nah Sini Bisa Bisa Dilihat Info Dari Toko Yang Menjual Di Aplikasi Bli-Bli Ini Bisa Dilihat Ini Bergabung Sejak Agustus 2020 Berarti Sudah Setahun Teman-temannya Penjual ini Bergabung Di Aplikasi Bli-Bli Dotcom Bulasan Positif 94% Transaksi Berhasil 100% Itu Artinya Tidak Ada Transaksi Yang Mengalami Masalah Teman-teman Kemudian Kecepatan Prosesnya Atau Kecepatan Pengirimannya 83% Kemungkinan Kalau yang saya Lihat ini Karena mungkin Ada kendala Pada Kurir Atau Juga Lokasinya Yang Susah Untuk Ditempu Apalagi Saat ini Ada Penyekatan Atau PPKM Yang membuat Pengiriman Barang Menjadi Terkendala Kemudian Kecepatan Respon Ini 97% Itu Artinya Penjual Ini Sangat Tanggap Sekali Melayani Pembelinya Setiap Ada Jet Langsung Dia Balas Setiap Ada Pertanyaan Dia Langsung Jawab Nah Kurang Lebih Begitu Teman-teman Kalau Misalnya Mau Beli Barang Di Marketplace Online Kita Harus Lihat Dulu Profil Penjualnya Apakah Benar-benar Meyakinkan Atau Tidak Begitu Jadi Jangan Jangan Kita Menebang Menyamakan Menyamaratakan Setiap Penjual Oh ini Penipu Atau Tidak Semua Teman-teman Karena Sejauh Saya Beberapa Kali Saya Sudah Sering Belanja Online Di Marketplace Saya Jarang Sekali Dikecewakan Karena Saya Selalu Melihat Profil Penjualnya Terbeda Apakah Benar-benar Meyakinkan Atau Tidak Begitu Teman-teman Yang Jelas Itu Kembali Lagi Dari Kejelian Kita Dalam Membeli Produk Atau Membeli Barang Di Marketplace Oke Itu Saja Teman-teman Mengenai Cara Mendaftar Kemudian Cara Menggunakan Atau Cara Berbelanja Di Aplikasi BeliBeli.com Ini Jika Ada Pertanyaan Atau Yang Kurang Dipahami Teman-teman Silahkan Tulis Di Komentar Nanti Pasti Akan Saya Jawab Pertanyaannya Oke Itu Saja Terima Kasih Telah Menonton Video Ini Dan Buat Teman-teman Pastikan Menerapkan Atau Syukur Teman-teman Mengikuti Tips Yang Saya Berikan Tadi Agar Nantinya Tidak Terjadi Kendala Saat Membeli Barang Di Marketplace Seperti BliBeli.com Ini Oke Itu Saja Sekian Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima